Selamat pagi, shalom, berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi hari Selasa 19 November 2024. Bapak, Ibu, Jemaat sekalian, sebelum kita memulai segala kegiatan kita di hari ini, mari kita mendasarinya dengan belajar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Opa di surga, kami selalu merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami dalam kami tidur sepanjang malam ini Tuhan. Dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali di pagi hari ini. Saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu sebagai dasar kami, menjalani kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Ampuni semua salah dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bahan firman Tuhan kita hari ini dari ulangan pasal 26 ayat 5 sampai 10. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan alamu demikian. Bapakku dahulu seorang aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlanya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, Maka kami berseru kepada Tuhan ala nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, Dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, disini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepada aku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan alamu, Engkau harus sujud di hadapan Tuhan alamu. Amin. Judul perlindungan kita, Hidup sebagai persembahan. Hidup sebagai persembahan. Apabila kita ditanya, Berapa yang akan kita berikan dari seluruh hasil pertama usaha kita bagi Tuhan, Mungkin ada yang langsung menjawab tentang jumlah. Ada yang penuh perhitungan, Ada yang dengan suka rela menetapkan yang terbaik sebagai persembahan. Jika demikian, Berapa banyak orang yang menempatkan semuanya sebagai persembahan, Baik seluruh hasil pertama maupun hasil selanjutnya. Israel mengalami penindasan sebagai orang asing, Dianyaya serta dipaksa melakukan pekerjaan yang berat. Mereka pun berseru kepada Tuhan. Sangat jelas dalam bacaan kita tadi, Bahwa Tuhan menjawab doa mereka. Dengan tangan yang kuat, Tuhan membawa mereka keluar ke tempat yang berlimpah susu dan mandunya. Ini sebuah kesaksian bahwa Tuhan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Ketika mereka mengalami kasih Tuhan, Mereka meresponnya dengan memberikan hasil pertama, Dan dilakukan dengan sujud di hadapan Tuhan. Kehidupan ini tidak selalu berjalan mulus. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa Allah mendengarkan kita, Dan pasti memberikan yang terbaik. Kesedaran ini membuat kita mensyukur kehidupan dan kebaikan Allah. Ia menghendaki semua yang kita alami, Dan kita miliki dalam hidup menjadi persembahan. Tidak hanya mengambil sebagian dari yang kita miliki, Lalu selebihnya digunakan seenaknya menurut kemauan kita, Seperti foya-foya, berjudi, dan sebagainya. Semuanya yang kita miliki bersumber dari Allah yang satu-satunya sumber kehidupan dan berkat. Pemberiannya yang baik itu hendaknya kita manfaatkan dengan baik pula. Teruslah merendah di hadapan Tuhan sebagai sikap sujud kita kepadanya. Dia yang mempunyai kita bertahan dalam gumul dan menanugerahi setiap juang dengan berkatnya. Lakukan dan berikan yang terbaik, Karena Allah terus memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firmanmu hari ini mengingatkan kami, Bahwa segala sesuatu yang kami miliki asalnya daripada Tuhan. Dan firmanmu mengingatkan kami, Untuk kami selalu dengan sukarela mau mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan firmanmu. Ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu melayani hari ini yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami membawa pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang bekerja, belajar, bersekolah Tuhan yang kuberkati kami, Karena kami semua boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Orang tua kami lanjut usia Tuhan yang kuberkati dalam kelemahan tubuh mereka. Yang sakit boleh engkau sembuhkan, yang berduka boleh engkau hiburkan. Pelayan-pelayan Tuhan, ibu pendeta sekeluarga, majelis gereja, guru-guru, sekolah minggu Tuhan yang kuberkati. Pemerintah kami, yang kuberikan kebijaksanaan, agar boleh merintah kami dengan baik. Pemilihan kepala daerah yang akan sebentar lagi dilaksanakan Tuhan yang kuberkati, agar boleh berjalan aman dan damai. Ampuni semua selosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian perlindungan kita. Selamat pagi. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi.